assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel channel 25 bagian bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini anda ingin anda klik tombol subscribe terlebih dahulu oke terima kasih anda sudah klik tombol subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar dan jangan lupa klik tombol subscribe saya doakan sebuah capa subscribe channel ini oke jadi di video kali ini kita akhirnya bisa bermain atau upload lagi video motocop 2020 ya jadi ini edisi apa Idul Fitri diselamat hari raya Idul Fitri mohon naaf lagi dilapati aja ya oke jadi video kali ini kita sudah jarang sekali upload video ya karena beberapa hari ini atau beberapa minggu ini saya sudah nggak enak banget ya jadi saya jarang sekali buat konten video ya karena kondisi keadaan saya yang kurang fit makanya saya jarang sekali upload video cuy ya oke jadi video kali ini kita akhirnya bermain game ini lagi Alhamdulillah masih bisa upload ya walaupun sedikit lama kita uploadnya Oke jadi video kali ini kita bakal menggunakan eh di kelas Moto2 atau dari kelas MotoGP atau Moto2 di timnya Indonesia Racing ya kalau di tahun 2020 ini dia masih tim Gresina Racing Team ya yaitu antangin gresina Racing Team ya seperti anda tahu antangin ini merupakan eh sponsor dari Indonesia yang tol angin tol angin itu jadi kita bakal menggunakan timnya itu kita rencananya itu ada dua tim aja dua pembalap itu Nikola Bulega enggak salah dan saatnya lalu saya lupa pembalap dari Gresina Racing Team ini dan tahun tahun ini yaitu tahun 2021 ini tim Gresina Racing Team ini sudah jadi timnya Indonesia ya jadi rindu Indonesia Racing Gresina Racing Team kalau nggak salah Oke kita langsung aja cari rider atau timnya atau sponsor yang besar pedagang ini udah teman-teman seperti Master Sartre Jürgen Martin Agustin Fernandes Safi Dersier Jeffrey Ginarden Ega Pons ya Oh agak Ega Pons ya Ega Pons dan Noy Kolobulegan ya dari Federal Oil Gresina Moto2 ini juga ya Federal Oil Federal Oil ini ternyata ya tim atau sponsor yang besar Federal Oil ini merupakan ini juga ya produk Indonesia juga jadi sama-sama sponsor dari Indonesia kita harus saja akan menuju ke RIS di ajang Grand Prix Moto2 World Championship 2020 let's go Oke ini dia dari Mark Brompa Philips Island MotoGP Moto2 World Championship 2020 di sirkuit Australia Oke let's go menuju ke RIS dengan dan temperatur udara 50 derajat Celcius sampai 37 derajat Celciusnya cukup baik untuk pada RIS kali ini eh suasana ini dia ini ada Lerenzo Balazari dengan menggunakan motor Kalex Flagbox HP kita nggak tahu ini eh motor apa itu ini jadi pada pembalap KIT gini nggak tahu juga nih banyak produk-produk Indonesia ya ini ternyata di kelas Moto2 ini ini ada LM NHK ada LM KIT juga ini ya dan ini dari tim NTS Bob Snyder yang tahun ini sudah masuk di kelas menelik SIG Racing Team ya ini kita lihat bahwa salah sama ada starting gripnya ada Sam Loes Syakhan Syamuddin ada Bob Snyder Steven Manzini dan ada siapa ini nih Eurovac at Agra Ponds akankah seorang eh eh siapa ini namanya nih eh Nikolo Gulega membalap dari Federal Oil Gresina Racing Team bisa menyelesaikan race kali ini eh karena pada tahun ini eh tim ini ya Federal Oil Indonesia Racing ini sudah eh satu kali naik itu deh naik podium cuy di kelas Moto2 pada tahun ini eh cukup baik eh pada tahun ini dan kita lihat saja eh bersama-sama nih ya kita langsung aja menuju ke race atau melakukan race di circuit Philip Esran Australia Moto2 World Champions kita bersama-sama masih ada seorang Nikolo Bolega pembalap dari Gresy Gresina Federal Oil Gresina Racing Team dia terus bersama-sama kita berhasil berada di posisi terakhir akankah kita bisa menguvertaking ya baru saja kita overtaking ya cukup baik pada race kali ini kita nggak nggak terlalu buruk-buruk yang amat atau main game ini Cya cuman kalau kamu main gamenya ini langsung secara langsung agak susah jujus lupa jadi dari semua motor nih ya termasuk yang enggak sulit saya kendalikan enggak tahu juga juga entah powernya enggak terlalu baik sih kalau menurut saya saya untuk saya pribadi ya sel saya banding-bandingkan dengan motor-motor yang lain motor yang ini saya pakai ini agak sedikit sulit pendek kekendalikan powernya nih agak sedikit kurang ya jadi mau nggak mau kita mainkan skill kita juga agar bisa menguvertaking pembalap yang lainnya juga cuma kalau kita beradu top speed mungkin kita bakal kalah ya kita lihat karanya di purusan ini ya kita akan mencoba tarik gas atau tarik top speed kita akan kita bisa menguvertakingnya itu sungguh parah sekali enggak enggak terkejar seharusnya agak sedikit payah mungkin kita mau coba melakukannya di overtaking atau di penting hubungan ini ya bantap sekalagi jangan sampai melebar dan di depan kita mendapat dari timnya Murphy VDS ya dari timnya Honda itu menurutkan eh timnya dari itu lupa saya 6 pembalapnya ini Murphy VDS tim Honda aku enggak salah itu tuh tim yang memang kencang motornya juga jadi kalau kita berada dengan motor itu mungkin kita bakal lengkap lagi karena top speed memang berbeda yaitu sama baru saja kita berhasil menduduki posisi ketiga juga dari sekali ini ya sungguh fantastiskan dengan motor yang enggak terlalu baik menurut saya dari segi top speed cuma kita masih bisa ngakal-ngakalin juga agar bisa berada di urutan terdepan atau bisa bersain dengan pembalap pembalap yang di depan dan tetap kita Thomas putih pembalap dari lupa saya dari timnya mana kalau 2020 kalau 22 2021 kan sedang di tim menulai ksig Racing TV ya kita bersama-sama nampaknya sedikit bersenggolan dan memasuki tikungan ke sebelah ke nanti dan ini tikungan memang sedikit mematikan karena karena agak sedikit menurun ya kita bersama-sama kita masih berada di posisi ke-1 dari sekaligian RK kita di overtaking ya menurut saya kita bakal di overtaking ini karena enggak top speed kita enggak terlalu baik pada risk kali ini kita bersama kita coba saja di perusahaan terakhir ya kan baru saja kita bilang baru saja kita bilang dan kita berlangsung di overtaking sekali 123 ya aduh yang bos selengguh menjadikan sekali beneris kali ini kita non otor kita enggak terlalu baik pada hari sekali ini mana kita usahain kita-sekitar masih bisa podium Handi Shaolo juga kita cari terlalu eh Bagaimana agar bisa kita memperlebar dari malam belakangnya jangan sampai kita di overtaking juga kata di overtaking bahaya sih kita enggak bisa ngejar dia soalnya eh rendah lah dari mesin atau mau motor pabrikan ini enggak terlalu baik di tahun ini tim Indonesia racing di kelas moto itu sudah ada dua ya satu mandiri ksig racing tim dan satu ini tim dari Federal Oil Federal Oil Resina Racing Team Indonesia cuy ya kita berdasarkan lagi tinggal satu putaran lagi juga atau finalet dari ajang remfriks motor the world champ yang sedih sirkuit Philip Estrada Australia Melbourne ya kita lupa sama cuy tinggal berapa tikungan lagi tinggal berapa sektor lagi kita akan menyenangkan race kali ini asal kita bisa mempertahankannya dan sinyalnya pun enggak begitu bersabar udah race kali ini dikit agak sedikit susah untuk mempertahankannya deh semoga saja kita bisa masuk ke tikungan dua tikungan terakhir di sirkuit Melbourne Australia Australia film Estrada ya kita bersama-sama juj tinggal satu tikungan lagi ada final final sektor dari sirkuit ini atau di kelas Moto2 World Championship 2020 ya kita langsung aja gas lagi jangan sampai kita di overtakingnya bagaimana kita harus bisa menutupi jangan sampai kita diambil posisi kita ya akhirnya seorang Nicola Bolega bisa menangkan race kali ini di circuit eh pilih Islam Australia matahari Oke mungkin segini saja cuy ya video dari ajang remfriks Moto2 World Championship dari kelas Moto2 eh kurang lebihan mohon maaf jika ada salah kata mohon dimaafkan eh sampai jumpa di video-video berikutnya saya Ria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like comment and subscribe bye 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton